Halo, nama saya Arti dan kita akan menjelaskan definisi ini dari buku dan ini adalah definisi y' plus 2y adalah 4 cos oke ini adalah definisi pertama yang kita bisa menjelaskan menggunakan ingat bahwa jika kita mempunyai fungsi yang berbeda kita bisa menjelaskan ini dengan menggunakan fungsi y dan ini adalah x kita bisa menjelaskan dengan menggunakan integrasi oke mari kita menyebutkan integrasi alfa alfa bisa dikalkulasi dengan integral fungsi ini dan dalam kesempatan kita di sini fungsi di depan y adalah nombor ini jadi kita akan mempunyai integrasi kita di sini kita akan mempunyai integrasi alfa equal to e integral 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 2x adalah ada beberapa kesempatan tapi kita harus dan apa yang bisa kita lakukan sekarang setelah kita menemukan integrasi f but when it's value bahkan ada mirip bagian yang dua ini bisa dilakukan emp dikalkan jadi kita bisa每 ini dengan seg shaky jadi kita akan sangat tinggi yang lebih dikatakan jadi kita bisaali ketiga 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 2 multiplied by e multiplied by i that will equal to 4 e to the 2x sin okay from now we can observe here if we look at this and this as um maybe you can see here if we take the derivative of u that will be 2 multiplied by e to the which is this function so this function is the derivative or we can write it as v the side if we look at this here y as e we now have y' here the derivative remember that this one uv prime plus u prime v is just the formula for replications but it's right so we will have s our u is e to the 2x our v is time the right hand side we have 4 e to the x what we want is get rid of this prime we can integrate integrate both sides on the left hand side we only have e to the i and then on the right hand side we will have integral of 4 e to the 2x cosine right yeah this integral need do i think we need uh integration by parts here uh let's do it directly let's keep this as keep this as okay now with the integral here i will have 4 e to the 2x okay now let's use the left part here 2 the right part here right if our u is here and have our u go to our u or x our u will be 8 e to the right okay if our dv cosine x x x have our v will be the integral of this one which is one half nine now let's just put it in what is uv minus integral vd 4 to the right part here we will have 4 times x we will be the right part here we will be the right part here all right now integral will be equal to u we will be the right part here and V I will be the right part here e2x 4 x 1 1 1 2 dan 1 x 2 dan 2 x 2 dan 1 x 2 dan integral V dan 1 1 1 dan du adalah e8 e x ok sekarang kita cancel ini jadi 1 1 1 2 jadi kita akan punya 2 x x minus integral 4 4 x 4 x oke saya pikir kita masih ada jalan yang panjang tetapi saya perlu bersihkan ini dan hanya selamat oke oke selanjutnya kita mendapatkan ini selanjutnya kita mempunyai ini jadi yang ini akan menjadi yang ini tetapi kita masih perlu menjelaskan yang ini jadi lagi selanjutnya selanjutnya menggunakan ini sebagai q q akan menjadi 4 x d2 x 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 V kita akan menjadi minus 1.5 Sekarang kita mengambilkan 1.5 Kita akan lanjut bahagian ini masih sama dan bahagian ini akan bekerja jadi sekarang kita perlu multiply U dan V jadi kita punya 4e ke 2x dan multiplied dengan ini minus 1 half cos jadi kita akan memiliki 2 ke 2x dan multiplied dengan minus jadi sin kita akan menjadi plus dan cos oke sekarang kita punya minus sin disini tapi karena power inisialnya disini oke sekarang VDU V kita akan menjadi minus half jadi lagi itu cancel jadi kita akan memiliki integral half sin x dan D DU DU adalah yang ini jadi 8e ke 2x sekarang kita cancel ini saya punya 4 oke sekarang kita punya 2e ke 2x minus 2x dan 2e ke 2x dan terus kita keren otak bluetooth jadi kita akan memiliki sin 2x plus cos x dan minus integral of 4e ke 2x sin 2x oke sekarang kita memiliki ekwesion ini selanjutnya kita mendapatkan ekwesion ini di sini sisi kiri akan menjadi e2x sisi x dan sisi kiri akan menjadi e2 dan mari kita melakukan beberapa ya mungkin jika kita menyebut part part x i kita bisa melihat bahwa part ini juga i jadi sekarang kita bisa mengambilkan ekwesion kita di sini kita akan menjadi i equal to 2e2x sisi plus x minus i dan kita bisa mengambilkan i ke sisi kiri jadi kita punya 2i i equal to e2x x plus but remember that i adalah integral integral jadi kita harus melakukan ini plus sum oke sekarang kita bisa memiliki 2i jadi saya akan memiliki i y 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 X plus X plus or we can divide both sides by E to the X I will have I equal to X plus X plus C2 but multiplied by this is the general solution but we are given is so let's do the initial condition so in the problem we are given that y pi over 4 is equal to 3 so let's plug this in our goal is to see two right oh yeah hey I will have pi over 4 multiplied by 2 will be pi of us e2 and E to the minus and y pi over 4 is equal to 3 let's plug that in and then sin pi over 2 sin pi over 2 is this right so cosine pi over 2 is Z we will have 2 e and we can arrange this as 2 is equal to so we can rewrite that as e2 is equal to 2 multiplied by e pi right i think that's right so finally our y will be sine x plus cosine x plus c2 i will have plus c2 is 2 e2 multiplied by e or we can rewrite this as x plus x plus 2 e to the pi over 2 and this is the final answer of the function that is the solution of okay thank you for watching and bye bye